Menjadi salah satu penyakit yang berbahaya, kanker tentunya sangat dihindari, kanker payudara salah satunya. Untuk itu diperlukan penjagaan serta pengecekan agar terhindar ya mams. Salah satu cara untuk mengeceknya adalah dengan biopsi payudara. Lantas apa itu biopsi payudara? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir kompas.com, biopsi payudara merupakan prosedur medis untuk menguji di laboratorium dengan mengambil sampel jaringan payudara. Prosedur ini termasuk cara terbaik untuk mengetahui penyapat pinjulan pada bagian payudara. Sebelum melakukan biopsi, mams biasanya akan melewati proses pemeriksaan fisik, mammogram, WSG, dan pemindaian MRI pada bagian payudara terlebih dahulu. Selama proses pemeriksaan, dokter akan menempatkan jarum atau kawat di area benjolan agar nantinya mudah ditemukan oleh ahli bedah. Selama proses ini pula, moms bisa memberi tahu apa alergi dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Tak hanya benjolan di sekitar payudara, moms juga bisa melakukan biopsi jika ada perubahan pada puting. Seperti keluar darah, pengerasan kulit, adanya lesung pipit di sekitar puting, puting tidak rata, tidak menonjol, atau tertarik masuk ke dalam. Jika moms memiliki gejala yang disebutkan, jangan takut untuk lakukan pemeriksaan. Semakin cepat kanker terdeteksi, semakin cepat pengobatan dimulai dan meningkatkan harapan untuk sembuh total. Terima kasih telah menonton!